Hai Oke Gus kembali lagi bersama masai vlog selamat pagi selamat pagi menjelang siang di bulan suci Ramadan hari ini update ada mobil misto PC kuda ya bukan kambing tapi kuda yang injection nih kebocoran oli sama for steering ya kebocoran oli mesin pada sil tutup clap ini ya terlihat basah oli kita sudah lepas sama kompa for steering sudah kita lepas juga kemarin dan ini juga terlihat kotor ntar kita bersihkan sama selangnya ini ini bagian bawah rek setirnya juga bocor sudah kita lepas tadi rek setir juga bocor nih kalau dibiarkan bisa Hai setirnya berat olinya kurang dan ini ini tutup clapnya ya hasilnya sudah pakai lem leman jadi kita ganti sil ini pakai lem sama ini ya reknya ini terlihat sudah basah oli dan ini pompanya ini pompa power steering juga bocor dan ini sama bootnya yang sobek jadi kotoran debu itu masuk sehingga silnya itu bocor sama ini sil busi juga kita ganti oke ini sudah kita pasang ya sil tutup clapnya ini sudah kita pasang sudah kita bersihkan kemudian sekarang kita mau pasang pompa power steeringnya ya sama reknya yang dibawa dan ini reknya sudah kita ganti sil ya sudah kita pasang semua tinggal kita naikkan dan karet-karet bootnya sudah kita ganti ini silnya reknya harganya sekitar 800 ribuan ya sama sil pompanya ini juga sudah kita ganti pompanya itu silnya sekitar 300 ribuan ya sampai tiga setengah ya biayanya kurang lebih dua juta sampai dua juta setengahan lah sama ongkos jasa ya kurang lebih segitu ini silnya hasilnya hasilnya itu yang mahal itu lumayan harganya sekarang kita pasang semuanya habis oke dan ini sudah kita pasang ya reknya sudah kita naikkan sudah kita bersihkan bootnya juga sudah kita pasang dan pengelepasannya cukup mudah cuma bau 17 ya sama bau 12 dan ini bau 17 1 2 3 4 cuma 4 sama bau tracknya itu 12 ya bau 12 sama bau selang ini pengelepasannya juga sudah kita pasang dan ini pompa pro steeringnya juga sudah kita pasang selangnya pan bel juga sudah kita pasang kita kita kecengkan semua tinggal kita isikan olinya ya bersih ini selangnya juga sudah kita kita pasang sekarang kita isikan oli power steeringnya ya isikan sampai batas maksimal jangan sampai kepenuhan ini kita olinya pakai yang merek presiden ya atau oli yang merek lainnya juga enggak masalah ya biaya kurang lebih segitu memang harus butuh biaya kalau punya mobil buat perawatan dan ini bergaransi ini kalau dibiarkan lama-lama setirnya itu berat ya jadi kita harus nambah oli terus oke terima kasih yang sudah like comment dan subscribe nya semoga selalu diberi kelancaran kemudian pemudahan dan sekarang kalau sudah kita starter ya Oke ini sudah kita Nyalakan sudah hidup ya dengan ini sudah terlihat kering nggak ada yang merembes sudah kita pasang semua rote-rotenya juga sudah kita pasang kita cek sekarang kalian lihat yang remus sepertinya sudah kering dan sekarang kita tes jalan jadi penyebab power steering itu bocor itu salah satunya boot karetnya itu robek dibiarkan dan akhirnya cuma kemasukan debu kotoran jadi silnya itu jadi kotor keras atau juga sering belok patah di sering tekan atau juga mungkin bisa ya faktor usia memang sudah lama oke sekian dulu vlog dari saya semoga videonya ada manfaatnya dan yang mau bertanya bisa tulis komentar di bawah oke terima kasih selamat menikmati